Pertama itu saya Mesampaikan untuk ucapan Saya selamat kepada Bapak Jokowi Karena telah terpilih kembali Untuk periode yang kedua Terima kasih telah menonton Ya teman-teman selamat sore semua Welcome to my channel Ketemu lagi dengan saya Chris di Youtube channel saya Dan sore ini saya lagi bersama dengan seseorang Dan ini adalah wawancara eksklusif saya Dimana saya jalan-jalan di seputaran jalan di kota Sorong Di Papua Barat ini Dan bertemu sama seseorang Bapak Yang bisa langsung teman-teman kita kenalan sama beliau ya Boleh Pak menghadap matahari Pak Siapa? Boleh kenalan Pak dengan Bapak siapa? Dan nama saya Albert Nau Ya Bapak Albert, apa kabar hari ini Pak? Saya baik, sehat Oh sehat, puji Tuhan sehat Luar biasa Dan Bapak bagaimana pandangan Bapak nih Sebagai masyarakat Papua Bagaimana cara tips-tips Bapak Untuk menciptakan stabilitas keamanan Kemudian yang dimana menghargai Apapun keputusan yang sudah ada Keputusan KPW yang sudah ada Untuk negara ini Supaya masyarakat cinta Terhadap negara kesatuan Republik Indonesia Pesan dan tips Bapak Sebagai masyarakat Papua ini apa? Pertama itu saya Mesampaikan untuk Ucapan saya selamat kepada Bapak Jokowi Karena telah terpilih kembali Untuk periode yang kedua Saya secara pribadi Saya menyampaikan bahwa Bapak Jokowi ini Kalau dulu tema pada tahun 2014 lalu itu adalah Jokowi JK adalah kita Saya pikir itu adalah kita Karena Jokowi ini lahir dari rakyat Kami seperti ini Ini adalah Jokowi Jokowi selalu membangun Dan Jokowi tidak bosan Datang ke tanah Papua Itu yang membuat kami Orang Papua bangga Jokowi Merasa Membuat orang Papua Menjadi Merasa bahwa Berharga di NKRI Dihargai Karena selama ini Banyak orang dengungkan bahwa Kami bukan bagian dari NKRI Tapi saya pikir Jokowi Menanggapi itu Dan Jokowi membuat Sehingga kami Menjadi bagian dari NKRI Itu adalah Jokowi Dan yang berikut Kepada Bapak Calon Presiden Nomor urut 2 Bapak Prabowo Dan Sandiaga Uno Saya Kembali menyampaikan Bahwa semua itu Tergantung pada Tuhan Semua Kembali kepada Tuhan Dan Jika Tuhan Kehendak Tuhan itu Melalui rakyat Indonesia Dan bagian dari Apa yang sudah dialami Keputusan yang sudah terjadi Yang sudah dilakukan oleh KPU dan seluruh rakyat Indonesia Hanya KPU Sebagai lembaga yang Menyalurkan saja Tetapi Sesungguhnya Rakyat Indonesia adalah Yang berpendapat Membuat keputusan Kepada Bapak Presiden Joko Widodo Nah itu Sehingga Saya pikir Kepuasan-kepuasan Dari masyarakat Rakyat Indonesia Inilah yang membuat Sehingga Bapak Presiden Joko Widodo Terpilih untuk Kedua kalinya Itu saja Terima kasih Iya dan Pandangan Bapak Seperti saya bilang Kan kejadian kemarin nih Mungkin Sebagai masyarakat Papua Tips pesan Untuk kita semua Satu Untuk Satu tujuan adalah NKRI Harga mati Kita Masyarakat Papua Sebenarnya Sudah berkeputusan Kita sudah berkeputusan Satu Kepada Bapak Jokowi Itu Sehingga Tidak ada lagi Untuk Seperti Kejadian yang terjadi Di Jakarta Saya pikir itu Hanya Sekilintir orang saja Itu Dibandingkan dengan Ribuan Jutaan orang Yang ada di seluruh Indonesia Seandainya Jutaan orang Yang ada di Indonesia Melakukan aksi yang sama Seperti Kejadian di Jakarta Itu bagaimana Jadinya Indonesia Nah itu Jadi saya pikir Banyak orang Yang terlalu mencintai Bapak Jokowi Sehingga banyak orang Terlalu mencintai Kedamaian Indonesia Jadi Rakyat Indonesia Saya himbaw Mari kita jaga Kesatuan Dan persatuan kita Untuk membangun Negara ini Lebih baik lagi Karena Selama Dari presiden Ke presiden Ini adalah Presiden dari Rakyat Untuk rakyat Jadi Bapak Jokowi Kami ucapkan selamat Harapan Bapak nih Kalau sampai keputusan terakhir Di DPR nanti Pak Jokowi terpilih Ya puji Tuhan Dan Pesan Bapak Untuk Pak Jokowi Untuk melihat Masyarakat Papua Kedepan Kayak gimana Ya Harapan saya Apa yang Sudah Bapak Jokowi Cenangkan Untuk Masyarakat Papua Terutama Masyarakat Papua Yang berada Di Kedesa Di kampung-kampung Saya pikir Kesejahteraan itu Sudah menyentuh Dan Mudah-mudahan Di tahun-tahun Masa kepemimpinan Bapak Jokowi Di periode yang kedua ini Lebih ditingkatkan lagi Untuk kesejahteraan Terutama masyarakat Di daerah pedalaman Karena Saat ini Semua akses sudah Semua masuk Sampai ke daerah pedalaman Pelosok Di kepulauan Di semua tempat Kita orang Papua Sudah merasakan Itu dari Bapak Jokowi Sehingga Kami berharap Melalui periode Masa Kepemimpinan beliau Yang kedua ini Bisa Itu dapat ditingkatkan Siap-siap Oke Bapak terima kasih Oke teman-teman Sekian dulu video dari saya Dan jangan lupa teman-teman Yang suka dengan video ini Like Comment Dan subscribe Dan support channel ini Biar tambah berkembang Dan Saya bisa menyuarakan Aspirasi masyarakat Papua Yang ada di sini Dan Untuk teman-teman Sampai ketemu di video-video saya Selanjutnya See you Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih